Di kawasan Merugutiri ini airnya masih cukur jernih banget Jadi seger bawaannya kayak pengen mandi aja kalau ketemu air jernih Ya sahabat-sahabatku inilah suasananya di desa Curahnongko, Kejamaatan Tepatnya itu ada di puncak di sebelah selatan dari Jeber Soalnya seperti ini masih banyak suara burung berkeliaran Ada monyet-monyetnya juga di atas sobat-sobat kalian harus tahu Loncat-loncat, loncat-loncat, sorry-sorry Baca Tepatnya itu cukup jernih banget Tepatnya itu cukup jernih banget Nah, langsung aja Masih cukup jernih Tepat dan menunjukkan Seketika kalian lihat aku Pow Tuh, 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 ulatnya kan nyamperin Loh, 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 gimana ini kok tambah nyamperin Ayo, siapa yang takut sama ulat Ayo, ayo, itu kan nyamperin, nyamperin Tuh, 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 tuh Baca Ayo, sobat-sobat Ini aku menemukan sumber Sumbernya segar sekali Di kawasan Merusi, nih, ini airnya masih sejuk Jadi, segar kebawahannya, kayak pingin mati aja Kalau menemukan air kecil Jadi, apalagi, gak hanya buat tengah gajah Karena saya ingin tahu, buat minum Segar kan Coba lihat-lihat Selamat menikmati Nah, sobat-sobat Mataharinya cukup terik Menyinari tubuhku Rasa diriku Sehat banget dan merasa terlindungi Sombong amat Pali cahaya dan sekitarnya Banyak tumbuhan-tumbuhan Tuh, alami banget kan, sobat-sobat Nah, jadi Buat sobat-sobat, kalau masih penasaran Dengan perjalanan, yuk ikuti terus Perjalananku kali ini Perjalananku kali ini Sombong amat Sobat-sobatku, tadinya sudah ada ribuan Tuh, kawan longsor Nah, kejadiannya dari belakang saya Di sisi longsor Ada kawan tumbang Sisi longsor Sisi longsor Sisanya dari sana Sisi longsor Sisi longsor Sisi longsor Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati